selamat menikmati pelabuhan berlokasi di depan pasar pagi guys nah ini pelabuhan kapal tambangan atau kapal tontok yang melayani rute dari samarinda atau pasar pagi menuju ke samarinda seberang dan daerah lainnya di sekitaran kota samarinda melalui jalur sungai mahakam dan seperti apa yuk ikuti video saya ya di samarinda ada dermaga penyeberangan nah kalau kemarin itu dermaga penyeberangan kapal tambangan atau tontok yang berada di dermaga mahakam ilir tapi disebelahnya berdekatan itu ada juga dermaga penyeberangan guys dan bentuk kapalnya itu agak berbeda ya nah ini namanya dermaga penyeberangan kampung ketopat ya tujuannya sama ke samarinda seberang dan daerah lainnya sekitaran kota samarinda di melalui sungai mahakam nah sekarang saya mau ke pelabuhan dan melihat langsung kapal yang ada di pelabuhan guys jadi suasana di pelabuhan ini sendiri begitu kita memasuki disini ada tempat tunggu guys ya dan disini cukup ramai juga dengan abang-abang yang biasa bawa kapal dan juga ada yang jualan makanan cemilan misi pak ya gak apa-apa ya pang lewat oke guys ya nah jadi dermaganya seperti ini guys ya kalau kemarin yang saya review adalah dermaga makam ilir itu di sebelah sana dan saya sempat nyeberang tapi disini lokasinya gak jauh kurang lebih 100 meter dari lokasi dermaga makam ilir ini pelabuhan dermaga penyeberangan kampung ketopat untuk kapalnya sendiri ini teman-teman lihat ya ini kapalnya jenis kapal kecil juga menggunakan mesin yang lebih sama seperti kapal kapal tambangan atau kapal kotok yang tempoh hari saya ikuti ini kapalnya seperti kapal mahakam pada umumnya cuma berbentuk kecil namun untuk penumpangnya sendiri kalau masuk itu menggunakan lewat depan guys ya nah ini ada yang baru berangkat nih saya kasih lihat dulu seperti ini guys untuk kapal tambangan atau kapal kotok ini sendiri melayani rute penyeberangan rute dari samarinda pasar pagi menuju ke samarinda seberang kampung ketopat pelabuhan dermaga aji dan pelabuhan banjarmasin dan juga sampai ke daerah lain di sekitaran sungai makam misalnya seperti mau ke sungai meriam anggana ya nah kapal kotok ini sendiri sudah eksis sudah sejak lama guys untuk dermaganya sendiri ya memang berbeda ya sama dermaga makam ilir kalau disini agak kurang terawat kalau dermaga makam ilir itu terapi ya nah ini seperti ini kondisinya guys dan ini adalah kapal-kapal yang bersandar nah kapal-kapal ini juga nanti melayani ya kalau ada penumpang mereka akan ya membawa penumpang menyebrang kalau ada penumpangnya penumpangnya juga jarang full guys dua orang atau tiga orang maka kapal ini akan membawa penumpang menyebrang sudah nah seperti tadi saya bahas ya untuk penumpangnya sendiri kalau misalnya kapal ini itu naiknya lewat depan ini guys lewat depan terus di depan itu memang terbuka dan atapnya bagian depan itu terbelah ada atapnya untuk dibuka sedikit agar memudahkan penumpangnya keluar masuk di kapal ya nah itu kapalnya jalan guys suaranya cukup nyaring ya memang suaranya cukup nyaring ya jadi sama Rinda khususnya di Dermaga sekitaran pasar pagi itu memang tersedia kapal-kapal seperti ini ya kalian tinggal pilih aja mau kapal yang mana mau ke jenis kapal klotok atau tambangan yang seperti itu yang baru datang atau kapal yang jenis seperti ini sama aja sebenarnya cuma lokasi agak berbeda ya beda 100 meter ini yang baru tiba nih dari sebrang nih untuk di daerah Samarinda khususnya kawasan pasar pagi itu di depannya sungai Mahakam jadi disini tuh banyak kali guys terdapat dermaga ya mulai dari dermaga speedboat terus dermaga Mahakam Ilir terus dermaga kapal dan di daerah Ilirnya lagi tuh ada dermaga besar ya yang khusus itu melayani ini kapal-kapal besar dan rutenya sendiri itu keluar Kalimantan guys sampai ke Sulawesi ya dermaga ini sendiri disini banyak sekali guys ya tuh kotor ya bisa dibilang maksudnya kotor karena banyak apa sampah batang-batang pohon dari sungai Mahakam itu yang nyangkut disini dan di belakang tuh banyak kapal kapal ini biasanya lintas laut guys membawa barang juga itu kapal-kapal ya yang warna catnya warna biru kita coba lihat tuh ada kapal yang baru tiba ya kapal tambangan atau kapal klotok yang baru tiba ukurannya memang gak terlalu besar guys ya kecil dan kapal ini juga tidak menyediakan jamban untuk penumpang jadi kalau kalian mau ikut kapal ini kalian pengen kencing-kencing dulu deh jangan sampai kebelet di kapal karena kapal sendiri gak ada menyediakan fasilitas toilet toilet oke guys jadi saya lanjut ya tadi kurang jelas yang jelaskan nah jadi kapal ini itu untuk penumpang sendiri di bagian dalamnya ya tidak lesehan seperti kapal mahakam biasa duduk di lantai tapi melainkan sudah disediakan kursi panjang di sisi kiri dan kanan yang berada di dalam kapal dan di belakangnya itu langsung mesin guys ya jadi penumpang itu duduk di kiri kanan kapal ini seperti teman-teman lihat nih ya saya kasih zoom nah itu kursinya guys kursi panjang kayu ya kalau kita mau nyeberang ke samarinda seberang atau mau ke daerah lain di sekitaran samarinda tianggana sungai meriam dan atau sungai damak juga bisa menggunakan perahu tambang yang berada di belakang saya ini tarifnya kalau untuk lokal aja untuk sekitaran nyeberang itu 5000 nah kalau misalnya tarifnya untuk lebih jauh itu tergantung dari motorisnya sendiri yang nentukan guys ya karena tergantung jarak jadi buat kalian yang mau ikut kapal ini ini lokasinya sendiri berada di samarinda tepatnya di depan pasar pagi jadi pelabuhan pasar pagi guys oke jadi sekit aja dulu ya video ringan saya pagi ini di pelabuhan kapal tambangan atau kapal klotok samarinda dan terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton